Nikita Mirzani akan seleksi ketat untuk jadi calon menantunya. Artis Nikita Mirzani terang-terangan tak merestui bila Loli berpacaran dengan Fadel Bajideh yang tidak sesuai kriterianya. Bahkan Nikita Mirzani mengatakan tidaklah mudah mendapatkan restu darinya. Kalau ada yang jadi mantu aku, itu prosesnya panjang banget, nggak bisa capcipkap kembang kuncup, nggak bisa, Timpal Nikita Mirzani dilansir dari laman Youtube Intense Investigasi, Senin, tanggal 2 Oktober tahun 2023. Ia berharap ketiga anaknya dapat belajar dari rumah tangganya yang berkali-kali gagal. Kalau ibunya pernah gagal, jangan sampai anaknya gagal juga, sambungnya. Lanjut wanita yang kerap disapanyai ini, hal utama untuk menilai calon menantunya adalah berasal dari keluarga baik-baik. Jadi gua sebagai seorang ibu, kalau ada yang mau jadi mantu gua, pasti harus benar keluarganya pertama, nggak boleh jamet, sambungnya. Dirinya juga tak sudi jika menantunya tak memiliki pekerjaan yang jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lalu Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.